Hai guys, welcome back di program kita, Makan Bayan. Jadi hari ini aku ada di depan Universitas Bindan Nusantara di gedung yang ada di daerah Syahdan. Aku pengen cari-cari takjil, karena kebetulan hari ini tuh belum puasa guys. Jadi aku mau coba cari takjil di daerah sini dan juga pengen cari makanan besar. Tapi sebelumnya, biar lebih menarik nih ya, gimana kalau misalnya aku challenge diri, aku tuh ngebudgetin 100 ribu doang. Bentar, aku ada duitnya. Nah, ini dia. Jadi aku bakal ngebudgetin buat diri aku sendiri untuk beli takjil dan juga makanan besar dengan uang 100 ribu. Kira-kira kita bisa dapet apa aja, penasaran kan? Makanya langsung ikutin terus. Yuk! Nah, ini dia yang aku bilang tadi di deket Lawson dan sebelah Universitas Bindan Nusantara yang gedung Syahdan ini ada yang jual takjil. Halo ibu! Di sini banyak banget makanannya. Tolong 3 ribu, terus tadi gorengan. Jadi 11 ribu? Iya. Oke, jadi totalnya 11 ribu. Kita coba cari makan-makan yang dari sana, karena di sana banyak banget makan. Yuk! Di sebelah sana ada es buah, kayaknya enak banget dan aku tertarik banget buat beli. Hai ibu! Aku mau beli es buah satu aja bu, gulanya asli ya bu ya. Oke. Dari berapa bu? 5 ribu ya? 5 ribu saja. Oke. Halo ke, aku mau beli pukis harganya berapa satunya? Harganya satunya 2 ribu. Satunya, patokannya itu ada yang namanya Kos Maharaja. Jadi kalau kalian udah nemuin yang namanya Kos Maharaja, kita tinggal belokkan ya. Nah, udah sampai nih di rumah makan spicy. Sekarang waktunya aku mau pesen. Ayam selimut sama nasi bakar itu enak deh. Aku mau pesen satu. Oke. Sama mungkin minumannya... Dan es jeruknya satu ya, mbak? 37,500. Jadi 37,500. Ini ya. Silahkan. Iya. Sekarang waktunya aku mau cobain, karena kebetulan udah waktunya bukan pasang. So, pertama-tama yang pasti karena aus, jadi kita minum dulu nih es buah yang segar banget. Kita langsung minum aja ya. Hmm, segar banget guys. Kita langsung move aja kali ya ke makanan yang lain. Jadi langsung aja kita ambil bakwannya. Anyway, tadi udah bersih-bersih ya guys. Ini kayaknya aku mau taruh di atas bakwan. Biasanya aku makannya sih kayak gitu sih, guys. Kita coba makan. Wuuuh, liat deh. Hmm. Kita makan bakwan pakai sambal kacang. Let's go. Hmm. Hmm. Bawannya gurih banget. Sambal kacangnya nggak terlalu pedas, tapi ada manis-manisnya, which is it enak banget. Next. Ini aku beli martabak tahu. Hmm. Martabak tahunya ini menurutku kurang asin. Jadi agak kurang gurih dikit. Next. Ada apa? Lagi ada risau. Coba kita buka ya. Wah. Lihat. Hmm. Hmm. Jadi isinya ada beef-nya, ada telurnya. Let's go. Lalu itu nih, enak sih. Misalnya, ini ada lontong isi oncom. Yang menurut aku ini oncomnya cukup banget sih. Nggak terlalu banyak, udah nggak tahu dikit. Ini sedang dan mantep. Jadi kita next ke makanannya yang manis-manis. Ini adalah cara bikang. Dan ini warnanya lucu banget. Tadi ada warna pink, ada warna hijau sama warna apa ya? Coklat kalau nggak ternyata. Iya. Kita coba ini secara bikang. Hmm. 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 Yang terakhir ada kelapa-kelapanya gitu ya guys. Yang terakhir ada kue pukis. Coba kita lihat apakah kejunya terlihat. Wow. Seperti kue pukis pada umumnya. Dan menurutku kejunya nggak terlalu banyak. Tapi nggak terlalu sedikit juga. Cuma ini mantep banget sih. Wow. Oke. Terima kasih was. Ada es jeruk? Ada es jeruk. Oke. Jadi udah ada es jeruk. Ada ayam selimut. Masih bakar. Dan juga sambal teras ini yang jadi ciri khasnya di rumah Makkah Spices. Dari penampilannya sih menarik banget ya guys. Nah. Kita langsung coba. Potong. Aku mau cobain ayamnya dulu. Sebelum pakai sambal. Sama nasinya. Hmm. Ayamnya ini bukan cuma sekedar ayam. Tapi ayamnya ini ada bumbu yang sangat meresap. Ini aku ngerasa ada kunyit. Ada serempah-lempah. Yang bikin gurih dan enak banget. Sekarang aku mau buka nasi bakarnya dulu. Kita akan coba. Jadi dalam nasi bakarnya ada ikannya juga ya. Ada kemanginya. Ada cabenya. Ada terinya juga. Kita makan. Hmm. Beber-beber enak banget. Sekarang kita tambahkan sambalnya ke bawah. Hmm. Ya pasti kalian nonton ini daripada gilir ya. Kita campur. Sambal dan nasi bakarnya udah tercampur rata. Sekarang waktunya kita ngambil ayam lagi. Sudah dicampur semua. Sambal, nasi bakar, dan juga ada ayam di dalam sini. Let's go. Hmm. Tuh enak, Re. Sekarang aku mau coba. Es jeruknya dulu. Hmm. Seger banget guys. Hmm. Oke. Jadi dari makanannya sendiri. Menurut aku yang enak banget. Dan yang paling juara itu adalah sambalnya. Jadi sambalnya itu aku suka banget sambal kasihnya the best. Es jeruknya juga seger banget. Pokoknya makanan ini ini enak. Dari suasana sempat makannya juga. Menurut aku. Ini enak juga. Dan aku juga perik ya. Jadi aku udah beli makanan asinnya. Itu totalnya hanya Rp. 11.000 aja. Aku juga beli es buah. Harganya Rp. 5.000. Dan makanan manis. Sari bikang sama bukis itu hanya Rp. 4.000 aja. Sambal makan ini juga. Itu totalnya Rp. 37.500. Jadi kalau di total itu ada. Kita sudah mengeluarkan uang sebanyak Rp. 57.500 guys. Berarti aku masih ada Rp. 42.500. Untuk dapetin semua makanan yang banyak banget. Dan menurut aku ini enak. Ya udah lah aku udah capek ya deh. Tadi ngomong mulu terus jalan nyari makanan. Terima kasih buat kalian udah nonton episode Makan Bayar kali ini. Jangan lupa. Abis makan, bayar. Oke? Dan sampai bertemu lagi di episode Makan Bayar selanjutnya. Bye bye. Aku mau melanjutin makan dulu. Tadius menya, można Collaborin. fosteri, decid, 26 kamu banyak lewei like cei baru-caya. Kita cep dupa. Si villaarte.